TAS KULIT LENGKAP TAS GENDONG Sampai dengan model pot kayak gini Oh iya, ini asli produk lokal loh Dengan kualitas numero uno Perhatiin deh sis Apa yang unik dari tas-tas ini Tuh coba lihat bagian depan tasnya Gambarnya bikin emas abis kan Jadi guys, produk tas yang satu ini Merupakan tas buatan yang menggunakan 100% kulit asli Sedangkan untuk temanya yaitu Menghadirkan sejumlah karakter kartun legend Mulai dari Popeye, Tintin, Mikey Mouse Dan banyak lagi Eits, ya gak kalah unik Gambar-gambar pada tas ini 100% lukisan tangan loh Canggih gak tuh? Awalnya sih kita kan ingin bikin produk Yang lebih personalize ya Untuk apa namanya, untuk customer Dan saya pribadi cenderung lebih suka Menjual produk yang limited gitu loh Jadi yang tidak pasaran Nah kenapa kita bikin lukisan Karena dengan lukisan kita kan bebas berekspresi Terus kita bisa menentukan tema sendiri Kita lagi suka apa gitu Dan masing-masing orang kan Pastikan kesukaannya berbeda-beda Dan kadang mereka memesan juga Sesuai dengan apa yang mereka suka gitu Jadi sudah otomatis Kalau personalized Akan lebih limited juga gitu Barangnya seperti itu Konsep pembuatan tas dengan tema kartun ini Sudah ada sejak 3 tahun lalu guys Peminatnya gak cuma di Indonesia aja Warga dunia juga jatuh hati Seperti Hongkong dan Amerika Serikat Bahan-bahan material yang digunakan Full dari dalam negeri guys Seperti kulit sapi Yang didatangkan dari sekitar wilayah Pulau Jawa Yaitu Yogyakarta dan Magetan Terdiri dari kulit yang sudah diwarnai Karton, penggaris, pulpen, cutter, gunting, dan pola cetakan Pembuatan tas dimulai dengan membuat pola dari kertas karton guys Kemudian potong sesuai dengan bentuk yang diinginkan Setelah pola terbentuk Aplikasikan pada kulit yang akan digunakan ya guys Oh iya Perpaduan warna kulit yang digunakan Akan menentukan hasil tas yang dibuat Guys, tau gak sih Produk kulit selalu terkesan eksklusif dan berkualitas So, penting banget buat kalian Untuk bisa membedakan mana kulit sapi asli Dan mana yang kulit sintetis Umumnya, kulit sapi asli memiliki tekstur halus Dengan warna permukaan yang tidak sama ya guys Terkecuali bagian kulit yang sudah diwarnai Kulit sapi asli juga memiliki aroma khas Sementara yang sintetis Memiliki tekstur lembut Namun mudah sobek Warna kulit sintetis juga cenderung mudah pudar Lanjut guys Pembuatan pola tas terus dilakukan hingga lengkap Pola yang sudah selesai Masuk dalam proses pengecatan pinggiran kulit Tujuannya untuk menutupi bagian kasar kulit Yang telah digunting Oke, kita lanjut ke tahap penjahitan tas Dalam penjahitan tas karakter ini Tidak jauh beda dengan proses penjahitan tas pada umumnya Pola-pola yang sudah ada Kemudian disatukan hingga berbentuk Dalam sebulan Produksi tas karakter ini Mencapai 80 pieces guys Setiap produk memiliki corak dan tema yang berbeda Kalau untuk satu macam produk sih Kita produksi banyak Tapi yang membedakan itu Pertama dari warna Karena setiap customer itu Tidak semuanya pilih warna yang sama Kadang mereka lebih menyesuaikan dengan warna-warna yang mereka suka Setelah tas jadi Lanjut dengan menambahkan aksesoris seperti tali tas Biar makin ciamik gitu deh Tas-tas yang sudah ready Masuk ke proses pelukisan Tahap melukis tas benar-benar dilakukan secara manual Mulai dari pembuatan pola Bentuk gambar Hingga mewarnai Cat yang digunakan adalah jenis akrilik Jenis cat ini memiliki warna yang cerah Tahan air Dan lebih awet Mulai dengan memberi warna dasar pada permukaan tas Buat pola karakter Kemudian perjelas bentuk pola Terakhir baru deh pewarnaan Tidak butuh waktu lama Tas karakter kartun lukis sudah jadi guys Gimana? Love to the max kan? Pengerjaan satu tas karakter kayak gini Hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam aja Tergantung bentuk dan tema gambar yang dipilih Ini tuh cucuk banget guys Dipake buat ngemol Hangout Bahkan ngedet bareng si dia Soal harga Sebanding lah dengan kualitas Mulai dari 400 Sampai dengan 1,2 juta rupiah aja Baik lah guys Hahaha Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax